Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi shadiqom disini apakah banyak teman-teman sekalian semoga sehat selalu ya dalam dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala Oke di video ini saya akan membagikan cara mempercepat kinerja laptop kita ya dan yang perlu dilakukan yaitu mematikan beberapa Windows service yang aman dan lebih baik dimatikan ya untuk mempercepat kinerja pada komputer ataupun laptop kita Oke agar memaksimalkan potensi dan kinerja komputer kita kalian dapat menggunakan cara pengoptimalan program service setiap perangkat masing-masing Oke caranya bisa disimak pada video selanjutnya cek Oke sobat ikuti langkah-langkahnya ya yang pertama silahkan buka kita tombol start ya di sudut kiri bawah lalu ketikan service-services ya setelah diketik setelah kita tunggu ya sampai menu servicenya muncul di sebelah atas ya Oke seperti ini kita klik kita tunggu sampai program servicenya terbuka Oke sekarang jendela servicenya sudah terbuka kita lihat menu di sebelah kanan ya selanjutnya cari tulisan al join rotor service Oke yang ini ya ini fungsinya dan dana aktivitas koneksi device eksternal ya bagi di komputer kita seperti laptop kulkas dan sebagainya kalau perangkat kalian tidak bergantung terhadap beberapa koneksi eksternal silahkan non-aktifkan saja ya service satu ini untuk menonaktifkan service ini ya al join rotor service silahkan klik pada baris startup tipe ubah menjadi disable ya setelah milih disable kita klik pada bagian apply lalu klik Oke Oke selanjutnya kita akan mematikan service selanjutnya ya Oke sekarang kita Scroll ke bagian bawah kita Scroll ya kemudian kalian cari tulisan distributed link tracking klien ya distributed link tracking klien selanjutnya klik dua kali pada bagian service distributed link tracking kliennya lalu lihat pada bagian main star tipe ubah menjadi disable ya karena disini otomatik disini kita menjadi di disable April lalu oke ya seperti yang cara pertama tadi jadi sebelum kita menonaktifkan service ini kita harus mengetahui fungsinya dulu ya jadi pemakaian kita laptop kita dengan laptop yang lain itu berbeda jadi laptop saya jika saya tidak menggunakan ini jadi saya nonaktifkan namun jika kalian menggunakan atau servis ini penting bagi laptop kalian jadi silahkan aktifkan saja ya jadi itu yang perlu diingat oke selanjutnya bagian ketiga ya kita akan mematikan service servisnya cari tulisan download map manager terus cara menonaktifkannya sama dengan yang tadi klik dua kali di bagian sini lalu pada bagian startup tipe kita pilih disable setelah itu kita klik apply lalu klik lalu klik oke ya oke jadi disini saya perlu ingatkan kembali ya jadi perhatikan fungsi dari service ini yaitu untuk menangkap segala pembaruan terkait lokasi kita ya baik itu pemakaian pengguna respon pengguna ataupun aktivitas lainnya jadi jika ini tidak terlalu berdigunakan silahkan disable selanjutnya kita akan menuju ke langkah selanjutnya atau bagian service yang ingin kita nonaktifkan oke disini silahkan kalian Scroll ke bawah lalu kalian cari tulisan fax tulisannya fax ya jadi kalau dari tulisannya ini bisa kita ketahui ya jadi jika kita tidak menggunakan fax pada komputer kita silahkan nonaktifkan saja untuk fungsinya ini mungkin kalian sudah tahu atau paham-paham ya jadi di era sekarang ini jarang sekali yang menggunakan fax lagi ya dan ini kayaknya tidak set tidak terlalu difungsikannya jadi kita disable saja Oke selanjutnya kita ke langkah atau bagian service selanjutnya yang akan kita nonaktifkan Oke kita Scroll ke bawah selanjutnya kita cari tulisan internet connection sharing jadi sebelum kalian mematikannya harus tahu dulu ya fungsinya dari service ini jadi fungsinya itu untuk pemakaian komputer ya sebagai jalur akses internet untuk perangkat lain atau dari jarak jauh apabila anda tidak memiliki jaringan untuk jarak jauh itu silahkan disable aja tapi jika kalian menggunakan jaringan kontrol jarak jauh bisa menggunakan atau mengaktifkan service ini untuk cara penggunanya sama ya dengan yang tadi diklik aja pada pada bagian internet connection sharing dua kali lalu silahkan disable klik apply lalu Oke kemudian kita akan lanjutkan mematikan atau mendisable service yang selanjutnya ya silahkan Scroll ke bawah lalu cari tulisan net logon cara mendisable nya ya klik dua kali lalu pada saat saat tipe pilih disable lalu klik klik apply kemudian klik klik oke ya fungsi dari net logon ini yaitu layanan yang bertugas dalam panggilan antar-antar muka ya jarak jauh yang berbasis domain Windows jadi jika keberadaan program service net logon internet teknis oleh sebab itu jarang sekali pengguna mengoptimalkan bagian dari sistem ini ya jadi ini kita disable saja Oke selanjutnya kita akan mematikan service pada Windows kita ya yang tidak kita begitu fungsikan silahkan Scroll ke bawah ya dan cari tulisan parental control parental control ini berfungsi untuk memonitor ya jadi karena saya tidak menggunakan ini jadi saya disable saja jadi caranya sama ya untuk mendisable nya pilih disable lalu apply lalu klik oke namun karena fungsinya ini untuk mengontrol anak-anak ya jika kalian ingin mengontrol anak-anak silahkan kalian aktifkan service parental control ini selanjutnya kita akan matikan service berikutnya ya silahkan kalian Scroll ke bawah lalu cari tulisan remote registry untuk mendisable kita klik dua kali pada bagian tulisan remote registry ya di sini lalu pilih pilih disable ya kemudian apply lalu oke ya fungsi dari remote registry ini ya jika kalian memiliki orang lain untuk memperbaiki sistem konfigurasi pada registri kita silahkan aktifkan tapi karena di sini saya tidak menggunakan konfigurasi orang lain jadi saya non-aktifkan selanjutnya kita akan ke ke tahap selanjutnya menonaktifkan service yang ada pada Windows kita Scroll ke bawah lalu cari tcp-gris-ip netbios helper klik dua kali ya pada bagian tulisan tcp-ip netbios helper lalu klik disable ya klik apply lalu klik ok jadi untuk fungsi dari tcp-ip ini jika kita ingin meminta bantuan dari orang lain untuk menyelesaikan bios dalam komputer kita karena disini saya tidak menggunakan fungsi tersebut jadi saya non-aktifkan saja oke sobat itulah beberapa service yang perlu kita batikannya atau yang tidak kita butuhkan di komputer kita jadi komputer kita ini berbeda dengan komputer kalian ya jadi tapi jika kalian membutuhkan beberapa service yang sudah dimatikan silahkan aktifkan kembali ya jika kalian membutuhkan service tersebut jadi disini ini saya juga perlihatkan dari startup tipenya pilih bagian otomatik ya karena bagian otomatik ini yang mungkin perlu dinonaktifkan tapi anda perlu berhati-hati melihat pada bagian startup tipe ini ya ini beberapa yang berjalan otomatik oke seperti itu cara mempercepat atau melancarkan pekerjaan dari komputer komputer kita ya atau kinerja dari laptop ataupun PC kalian Oke sampai disini dulu ya sobat akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon like subscribe dan share ya jika berguna dan saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati